Di antara adab buang air adalah menjauhi jalanan, tempat bernaung, dan tempat sumber air. Karena ini semua mendatangkan laknat. Kemudian cari tempat-tempat yang tidak memercikkan najis ke celana, ke badan, atau ke pakaian. Kalau di zaman kita sekarang bisa ke dalam kloset, ke tempat yang kalau dibuang air kecil itu tidak langsung memantul atau memercik najisnya. Berbeda halnya kalau di lantai, kita pipis di lantai itu percik ke kaki, ke celana, ke sepatu, ke sendang. Nah, kalau di tempat terbuka, kalau cari tanah, ya tanah yang gembur, yang ketika dikecingi itu bisa langsung menyerap. Asalkan tadi Anda bilang bukan sarang apa? Semut. Sarang semut atau hewan-hewan yang ada di situ. Kemudian termasuk adab buang air adalah tidak berbicara. Seperti menjawab salam, kemudian menjawab adhan. Kecuali kalau memang butuh untuk dijawab atau dibicarakan karena arjen. Kemudian di antara adab buang air adalah tidak buang air di air-air yang tergenang. Seperti di baskom, di bathtub, di genangan air di jalanan. Kecuali kalau kemudian ada tempat wadah air yang airnya sangat banyak dan tidak mungkin berubah warna rasa dan baunya. Seperti kolam renang besar. Meskipun dalam hal kita mandi bersama dengan orang lain di dalam kolam renang tersebut, sudah selayaknya kita bangkit masuk ke dalam WC dan buang air di sana, bukan di dalam kolam renang. Adab yang lain tidak menggunakan tangan kanan untuk memegang kemaluan dan untuk cebok. Jadi kalau cebok harus dengan tangan kiri. Begitu juga memegang kemaluan harus dengan tangan kiri. Kecuali kalau kemudian tangan kirinya sudah buntung. Mau tidak mau terpaksa menggunakan tangan kanan. Terima kasih telah menonton!